Intro Untuk memelihara tradisi anyaman no-ken atau tas agar tidak mengalami kepunahan, sejumlah perempuan Papua mengikuti pelatihan pembuatan no-ken yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakota Soro. Pelatihan anyaman no-ken ini rutin diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakota Sorong bekerjasama dengan Sanggar Maite Morait untuk melatih generasi penerus agar tetap mempertahankan tradisi. Meskipun sedikit mengalami kesulitan dalam pembuatan no-ken, namun para peserta begitu semangat dan terus berlatih hingga selesai. Selain sebagai bentuk mempertahankan budaya, pelatihan ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga di tengah pandemi. Ibu-ibu ini punya kemampuan ada, hanya dari mana kita mulai menggerakkan mereka untuk supaya mereka bisa menggunakan potensi yang ada itu untuk bisa berkarya. Nah ini yang selama ini sudah berjalan, sudah kalau tidak salah sudah 4 tahun, sudah menjalan 4 tahun kegiatan kami, hanya nyaman terutama, nyaman dan khusus untuk perempuan saja. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong menegaskan, kegiatan ini diharapkan dapat menambah keterampilan perempuan Papua untuk lebih mengembangkan kreativitas mereka. Saya berharap juga dengan adanya kegiatan nyaman-nyaman ini, mama-mama setelah melakukan kegiatan, mereka bisa mandiri, mereka bisa terlepas itu untuk mereka bisa mandiri, melakukan prosesan nyaman, dan melakukan untuk tujuannya untuk pengembangan keluarga, kesejahteraan keluarga. Flora Batlairi, Kompas TV Sorong, Papua Barat